Pemirsa Aiman Wicaksono telah tiba di gedung di Tres Krimsus, Polda Metro Jaya untuk memenuhi panggilan polisi pada selasa pagi. Ia terpantal tiba sekirap pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jurubicara TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tersebut terlihat mengenakan Kemeja Putih Polos, Lengan Pendek. Aiman datang didampingi oleh kuasa hukumnya Roni Talapesi. Sebelum masuk ke ruangan, Aiman sempat mengatakan bahwa ia heran akan pelaporan dirinya tersebut. Sebab pelaporan dilakukan sehari serentak oleh enam pelapor. Kemudian Aiman juga dilaporkan terkait ujaran kebencian yang berkaitan dengan Sarah yang hukumannya ancaman lima tahun penjara. Menurut Aiman, pernyataannya soal aparat tidak netral di pemilu 2024 berdasarkan informasi yang ia dapatkan. Ia menilai bahwa ada pihak tertentu yang memelintir ucapannya. Sebab pada pernyataan sebelumnya, dia mengatakan bahwa ia mendapatkan informasi bahwa adanya indikasi aparat tidak netral di pemilu 2024. Dan dia menambahkan bahwa semoga saja informasi tersebut tidak benar. Hari ini pun, Aiman telah tiba di Polda Metro Jaya dan akan diperiksa atau diklarifikasi tentang pernyataannya tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.